PUNCAK ARSEBALIK PERIODE KEDUA LEBARAN 2023 Puncak arsebalik periode kedua lebaran 2023 diperkirakan terjadi sepekan usai Idul Fitri. Sebagian pemudik memilih kembali ke tempat asal mereka di akhir pekan, Sabtu 29 April dan Minggu 30 April 2023. Keramaian pemudik terlihat di pulbus Lorena yang melayani rute menuju Jakarta dan Bogor. Situasi serupa juga terjadi di pulbus Rapi yang jadi andalan pemudik dari dan ke arah Sumatera Utara. Beragam alasan pemudik memilih kembali di waktu tersebut antara lain agar lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman. Sebagian pemudik juga baru akan kembali bekerja dan beraktivitas mulai 2 Mei mendatang setelah libur nasional. Kenapa dimilih sekarang? Karena kan kita di Sumatera itu jauh dari sekarang jadi kalau cuma 2 hari 3 hari kan rugi jadi kita seminggu karena bisa ada cuti tambahan kan. Dan memang belum masuk kerja gitu ya? Bisa cuti, tanggal 2 kan bisa masuk. Ini baru habis mudik ya? Iya Pak. Kenapa dimilih budi sekarang? Karena kemarin bisa kerja Pak. Jadi baru bisa sekarang ya? Iya Pak. Dapat harga berapa? Dapat harga Rp650. Pengusaha PO Bus masih menerapkan kenaikan tarif batas atas. Puncak harus balik lebaran diperkirakan masih terjadi hingga 1 Mei 2023. M. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. M. Rizki Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tidak.